Presiden Jokowi Dodo kembali menyumbang satu ekor hewan kurban sapi untuk keluarga di Jambi. Sapi berusia 4 tahun dengan bobot 900 kg itu diberi nama jengkot. Jengkot dibeli oleh Jokowi di peternakan sapi milik Kuswanto di Desa Puda, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi. Kuswanto, peternak sapi di Desa Puda, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi ini, tidak menyangka sapi peliharaannya yang berusia 4 tahun. dipilih menjadi hewan kurban Presiden RI Jokowi Dodo pada hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2024. Pasalnya, baru pertama kali ini sejak puluhan tahun memelihara sapi kurban bisa menjadi bagian salah satu hewan kurban Presiden Jokowi. Ia menambahkan, sapi berjenis simental peliharaannya yang dipilih Presiden Jokowi bernama jengkot ini dengan berat sudah 900an kilogram. Jengkot yang berusia 4 tahun tersebut sudah dipeliharannya sudah lebih 2 tahun. Alhamdulillah, dipercaya kita berkawal sampai hari Raya. Nama sapinya apa, Pak? Nama sapinya jengkot. Beratnya? Beratnya sekitar 900an. 200 kilo ya? 200 kilo. Merasa bersyukur nggak? Alhamdulillah, bersyukur banget. Kita mungkin bisa jengkot, jadi pemeliharaan bayat dan salah satu turhan yang berkawal. Jadi, umurnya berapa? Kalau umur 4 tahun. 5 tahun. Ini dipelihara ini sudah berapa lah, Muli Mas? Kalau pemeliharaan, kita sekitar 10 tahun. Kalau kita... Harapannya apa mas dengan sapi? Harapannya mudah-mudahan menjadi contoh petani-petani desa budak Khususnya Kecamatan Kunturung, Kabupaten Waradjambi Jangan takut keternak Karena semakin besar sapi kita, semakin ada harganya Nantinya, si jengkut akan dikirim sebagai kurban ke Masjid Jami Al-Ikhlas Untuk keluarga desa Selat, Kabupaten Batanghari Rian Cencen, Jek TV melaporkan